Pernah nggak sih kamu mendengar sebuah kalimat, semua orang adalah pemenang? Mungkin kamu pernah mendengar kalimat tersebut, walaupun memang kalimatnya terdengar menyemangati, tapi kalimat itu sebenarnya nggak ngasih tahu gimana caranya untuk menimbulkan sang pemenang di dalam dirimu. Dalam video hari ini, kamu akan mempelajari strategi sederhana yang membongkar dan menjelaskan bahwa kemenangan di dalam hidupmu, mau itu dalam bidang apapun, hanya berfokus ke dalam 3 hal ini aja. Yang pertama, merencanakan kesuksesan. Yang kedua, bersiap-siap untuk sukses. Dan yang ketiga, berharap untuk sukses. Sebelum aku mulai, aku pengen ngucapin thank you so much buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai sejauh ini. Jadi, akhirnya channel ini bisa bangkit kembali dan hari ini, aku pengen menghadirkan segmen baru di YouTube Samuel Chris yang namanya Kaya Dari Buku. Di segmen ini, aku berharap banyak orang yang bisa sukses dan Kaya Dari Buku, guys. Maksudnya apa sih? Jadi, di setiap episode Kaya Dari Buku ini, aku akan mengambil buku-buku yang mengubah hidupku. Dan tentunya buku ini juga adalah buku terbaik di dunia yang sudah aku rangkum dan akan kita bahas secara detail, sederhana, dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Karena konsep dari channel ini memang masih sama, yaitu pengen mencetak banyak miliader-miliader muda di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan belajar bareng melalui buku yang pertama kita yang berjudul Born to Win yang ditulis oleh Zeke Ziegler dan Tom Ziegler. Mereka ini adalah sebuah motivational speaker. Mereka juga adalah seorang penulis buku yang sangat-sangat sukses dan luar biasa sekarang. Buku ini mengatakan bahwa setiap kita itu dilahirkan untuk menjadi pemenang. Namanya aja Born to Win, artinya lahir untuk menang. Dan di dalam buku ini, itu mengajarkan kita gimana sih caranya kita itu untuk menemukan kesuksesan kita yang sudah dibagi menjadi tiga strategi sederhana yang akan kita bahas lebih dalam di video ini. Nah, kemenangan itu dimulai dengan sebuah visi misi dan ada keinginan untuk mewujudkan itu. Kita ambil contoh final kompetisi olahraga besar lah ya. Kayak misalnya Piala Dunia atau apapun itu. Nah, sebenarnya ketika para klub atau tim sudah bisa masuk sampai level final, itu artinya kedua tim tersebut itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki keunggulan, sesuatu yang lebih dari orang lain. Tapi apa sih yang sebenarnya menjadikan mereka itu sebagai pemenang? Satu kata, yaitu keinginan. Nah, keinginan ini yang memotivasi orang-orang tersebut ini untuk bekerja lebih keras, yang pada akhirnya mengarahkan mereka kepada garis finish atau kemenangan tersebut. Anggap aja keinginan ini tuh seperti sebuah mesin yang terus menggerakkan kita itu untuk terus bergerak menuju kesuksesan kita. Nah, sekarang aku mau beri contoh sebuah kisah yang ada di dalam hidupku. Jadi, di tahun 2017 itu, aku memulai awal karirku di YouTube. Dan aku bukan lahir dari keluarga artis atau udah punya banyak teman artis, udah punya background entertainment atau content creator, nggak sama sekali teman-teman. Jadi, aku bener-bener hanya orang biasa yang bahkan nggak punya satu koneksi pun kepada content creator, kepada influencer, dan lain sebagainya. Tapi, aku tuh punya satu keinginan yang kuat bahwa suatu hari nanti, aku pengen subscribers YouTube-ku tuh mencapai 10.000 subscribers aja. Ya, jadi itu udah punya visi-visi yang jelas tuh. Aku pengen banget punya 10.000 subscribers. Nah, di momen perjalanan aku menuju 10.000 subscribers-ku ini, tentunya banyak banget masalah yang hadir. Misalnya, tiba-tiba ada temanku yang datang dan mengecek aku gitu loh. Wah, ada YouTuber nggak laku nih. Kan, waktu itu posisinya aku lagi ada di Amerika kan. Nah, jadi ada teman-temanku nih yang ada di Indonesia yang ngomong kayak gini ke aku. Sam, kapan nih kamu pulang ke Indonesia? Nah, aku jawab dong. Tunggu ya, sampai subscribers-ku mencapai 10.000 subscribers. Nah, mereka jawab balik tuh. Perah, kalau kayak gitu mah. 20 tahun lagi baru kamu balik ke Indonesia. Nah, tapi di momen-momen perjalanan itu, teman-teman, aku punya satu keinginan yang kuat banget dalam hatiku bahwa pasti suatu saat nanti tuh aku akan mencapai 10.000 subscribers. Dan benar, setelah proses berjalan setelah 6 bulan, akhirnya di 2018, tepatnya bulan April, aku berhasil mendapatkan 10.000 subscribers pertama aku. Sebenarnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari keinginan akan timbul dua hal. Yang pertama, komitmen dan ketekunan. Komitmen, itu yang membuat kamu tetap fokus dan konsistem dalam meraih kesuksesanmu. Dengan komitmen, kamu akan melakukan segala hal yang kamu bisa lakukan untuk mencapai kesuksesanmu. Dan yang kedua, ketekunan. Ketekunan adalah hal yang membuat kamu tuh terus maju. Walaupun mungkin di tengah jalan itu, prosesnya menjadi lebih sulit. Tapi inilah yang membuat kamu tuh terus maju. Nah, setelah udah ada keinginan, sekaranglah saatnya untuk menetapkan tujuanmu untuk mencapai kesuksesan atau kemenanganmu. Ambil contoh, sebuah mobil yang nggak memiliki arah tujuan, teman-teman. Mobil ini cuma ingin bergerak maju, tapi tujuannya dia nggak tahu mau kemana. Sebenarnya tujuannya ini pengen sukses ya, teman-teman. Tapi suksesnya di sini juga harus spesifik. Misalnya pengen mendapatkan 1 miliar pertama pada usia berapa. Nah, itu yang ditentukan tuh dari situ, teman-teman ya. Nah, ketika mobil ini tuh nggak punya tujuan, teman-teman, maka dia akan berbelok, dia akan memutar-mutar, dia akan mengambil jalan yang salah, bisa aja di tengah jalan dia tiba-tiba menemukan jalan yang buntu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Mobil ini akan kehabisan bensin. Akan banyak hal yang dirugikan dari mobil tersebut ketika dia bergerak maju tetapi nggak punya arah. Bukan hanya sekedar rugi waktu, teman-teman ya, tapi rugi bensin juga. Ya, jadi makanya kenapa penting banget sebenarnya untuk mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Tujuan itu memberikanmu arah dan mencegahmu dari membuang-buang waktu. Di dalam buku ini memberikan 3 tips juga untuk kamu yang pengen menentukan tujuanmu. Yang pertama, pastikan tujuanmu tuh harus yang spesifik. Seperti yang aku tadi udah bilang. Daripada kamu cuma bilang, Aku ingin menghasilkan banyak uang, lebih baik kamu tuh ngasih sebuah tujuan yang kayak di dalam tahun ini aku harus meningkatkan penghasilanku sebanyak 30% atau aku pengen mendapatkan 1 miliar pertamaku di usia yang ke-25 tahun. Seperti itu. Yang kedua, kamu harus mengidentifikasi segala masalah atau hambatan yang bisa saja terjadi di dalam perjalananmu untuk meraih kesuksesan. Di dalam tahap ini, kamu udah harus mulai menulis atau mencatat hal-hal apa aja yang kira-kira bisa menghambatmu. Nah, hambatan-hambatan ini tuh bisa banyak banget sih, teman-teman. Misalnya, untuk meraih kesuksesan ini, kayaknya aku butuh modal deh. Kayaknya untuk meraih kesuksesan ini, yang aku butuh mentor deh. Nah, ini kan yang nantinya bisa menjadi masalah nih. Nah, itu yang kalian harus temukan. Nah, setelah itu, yang ketiga, kalian harus mencatat apa skill atau keterampilan yang kamu butuhkan untuk meraih kesuksesan itu. Misalnya, kamu pengen untuk mendapatkan uang 1 miliar rupiah di usiamu yang ke-25 tahun. Nah, skill-skill apa aja yang kamu butuh? Misalnya, kamu butuh skill investasi, karena tentunya harus butuh berinvestasi kan. Atau misalnya, kalian membutuhkan skill finance untuk mengatur keuangan. Atau apapun itu. Nah, untuk meraih kesuksesan, tentunya kamu juga membutuhkan yang namanya persiapan ya. Apapun sebenarnya di dalam dunia ini, kalau pengen sukses, pasti butuh yang namanya persiapan. Seorang pelajar, ketika ingin sukses di dalam ujiannya, tentunya dia harus belajar berminggu-minggu sebelumnya untuk bisa sukses di dalam ujian tersebut. Ketika ada seseorang yang ingin berpidato, dia tentunya harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu, harus latihan dulu biar pidatonya itu bisa baik dan bisa menginspirasi. Nah, jadi pastikan ketika kamu ingin untuk meraih kesuksesan itu, kamu juga harus mengupgrade dirimu setiap saat atau belajar dari manapun. Warren Buffett atau investor terkaya di dunia itu pernah mengatakan quotes yang seperti ini. The best investment you make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Artinya apa? Investasi terbaik itu adalah investasi ke dalam dirimu sendiri. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak kita hasilkan nantinya. Jadi pastikan ketika kamu mau untuk sukses, kamu harus bisa upgrade dirimu setiap saat dan persiapkan ini, teman-teman. Aku sendiri setiap hari itu belajar. Aku kadang belajar dari YouTube, kadang belajar juga dari sebuah aplikasi yang namanya sekilas aja, teman-teman. Nah, aplikasi ini itu sebenarnya aplikasi yang aku buat untuk diriku sendiri, ya. Jadi, ini adalah aplikasi rangkuman buku di mana kita itu bisa menghabiskan satu buku hanya dalam waktu 15 menit. Dan buat teman-teman yang malas membaca mungkin, kita juga menjadikan versi audio dan videonya. Jadi, nggak ada kata malas lagi sebenarnya untuk belajar. Nonton, 15 menit habis, eh, udah nambah satu skill baru. Oke? Nah, di dalam proses persiapan diri ini juga ada satu hal yang penting banget yang nggak bisa kita lupakan, yaitu mencari mentor yang tepat. Nah, dengan mentor yang tepat ini, tentunya dia bisa memberikan kita pengalaman-pengalaman yang dia udah pernah lewatin sebelumnya. Jadi, mungkin buat teman-teman yang nggak ada mentor ini untuk meraih kesuksesannya butuh waktu sekitar 10 tahun. Tapi, karena mentor ini sudah melewati 10 tahun tersebut dan memberitahukan rahasianya ke kita, kita bisa mencapai kesuksesannya itu hanya dalam waktu 1-2 tahun. Jadi, lebih cepat prosesnya, teman-teman. Tapi, dalam memilih mentor ini juga harus yang tepat. Kalau bisa, kita harus cari mentor yang pengen melihat anak didiknya ini sukses, ya. Dan juga, orang-orang yang tulus, yang memang benar-benar pengen ngajar sesuai dengan kebenarannya, teman-teman. Mentor-mentor ini juga yang rela untuk memberikan kritikan yang jujur, gitu loh. Walaupun memang menyakitkan, tapi itu untuk membangun kita untuk lebih lagi. Nah, setelah kalian udah merencanakan kemenangan, kedua, kalian mempersiapkan kemenangan, dan ini adalah strategi yang ketiga. Kalian tahu nggak sih? Apa yang menjadi perbedaan antara pemenang dan pecuntang? Mungkin ada yang bilang bahwa bakat atau kerja kerasnya yang berbeda. Sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, sebenarnya enggak, teman-teman. Bukan itu. Di buku ini mencatat bahwa faktor utama yang membedakan antara pemenang dan pecundang adalah harapan. Untuk mengharapkan kemenangan, kamu harus memperbaiki semangat, pikiran, dan tubuh. Jadi, ada tiga ya, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Memperbaiki semangat. Di dalam tubuh manusia ini, ada yang namanya jiwa. Dan ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu termotivasi bisa karena iman, karena kita berdoa ke Tuhan, makanya kita bisa lebih semangat. Dan juga ada yang namanya cinta, teman-teman. Dan inilah hal-hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita tingkatkan setiap hari, gimana kita itu bisa mencintai diri sendiri, dan gimana kita juga bisa terus berdoa kepada Tuhan dan percaya ke Tuhan. Dan itulah yang nanti akan menimbulkan harapan di dalam diri kita. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran ini dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah ketika kalian menyerap informasi-informasi baru atau ketika kalian belajar. Di sinilah kalian bisa lewat membaca buku, bisa lewat menonton YouTube, bisa mendengarkan podcast, ataupun bisa melalui aplikasi sekilas tadi, yang aku udah ngomong. Dan yang proses kedua adalah gunakan informasi tersebut untuk meraih kesuksesanmu dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di perjalananmu. Kamu bisa menggunakan ilmu-ilmu tersebut ini atau pikiran kamu untuk menciptakan sebuah solusi-solusi yang kreatif. Dan yang ketiga, menjaga tubuh. Di sini kalian tentunya harus tetap untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga menjaga pola tidur yang sehat, berolahraga yang teratur, sehingga tubuh kalian tetap fit. Nah, melalui tiga hal tersebut, ketika kalian jaga, maka harapan itu akan timbul. Karena kalau seseorang tanpa harapan, tentunya pasti udah gagal teman-teman ya. Bayangkan ada sebuah tim sepak bola yang pelatihnya itu ngomong ke setiap anak-anaknya itu sebelum mulai pertandingan, guys, lawan kita itu lebih kencang dari kita. Lawan kita itu udah pasti menang dari kita. Ya, pasti anak-anak ini udah gak mau bertanding. Sebelum mereka bertanding pun udah menyerah, karena gak ada dikasih harapan. Tapi ketika pelatihnya ini memberikan harapan, bahwa kita pasti bisa menang, pasti bisa, pasti bisa, maka harapan itulah yang akan muncul dan itulah yang akan mendorong mereka-mereka ini untuk mencapai kesuksesannya. Nah, kalau kamu sudah melakukan tiga strategi yang udah dibahas dalam buku ini, secara baik dan benar, inilah saatnya di mana kamu gak usah mengkhawatirkan lagi apa hasilnya yang akan terjadi. Buku ini memberikan sebuah ilustrasi dengan adanya orang yang bermain bowling. Sebelum bola ini dilemparkan atau terlepas dari tangan pemain bowling tersebut, maka pasti pemain ini akan membidik secara spesifik ke mana arah bolanya ini pengen bergelinding. Bisa aja pemain bowling ini juga udah memposisikan badannya, udah mengatur pergelangan tangannya, pemutaran bolanya gimana, kekuatannya gimana, sehingga targetnya itu bisa tercapai, yaitu strike atau semuanya tumbang. Tapi apa yang terjadi ketika bola ini sudah dilepaskan dari tangan pemain bowling tersebut? Ketika momen itu terjadi, sebenarnya sudah tidak ada gunanya lagi pemain bowling tersebut mau menggerakkan badannya kiri-kanan, atau mau untuk memutar badannya, atau berusaha untuk bergerak seperti ini, itu sudah tidak ada gunanya teman-teman. Karena bolanya ini sudah keluar atau terlepas dari tangannya, sudah bergelinding. Nah, sama halnya juga di dalam kehidupan kita ini. Ketika kalian sudah melakukan 3 cara ini, merencanakan sudah mateng, persiapannya sudah mateng, dan juga harapannya juga sudah mateng, sudah tidak ada lagi gunanya kalian untuk memikirkan apa hasil akhirnya, karena itu hanya menimbulkan rasa khawatir atau cemas terhadap diri kalian. Nah, kekhawatiran ini seringkali muncul karena kita berusaha membaca pikiran orang lain. Apa ya yang mereka pikirkan ketika aku melakukan A? Apa ya yang mereka pikirkan ketika aku melakukan B? Sebenarnya itulah yang membuat kita tuh bakal khawatir gitu loh. Nah, caranya gimana teman-teman biar kita nggak khawatir? Harus berpikir positif. Dengan kita berpikir positif, dengan kita yakin pada diri kita sendiri, sudah melakukan yang terbaik, itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bahagia, dan bisa sukses juga ya. Nah, lakukan tiga cara yang tadi aku udah bahas. Pertama, punya visi-misi yang kuat untuk bisa mencapai kesuksesanmu, karena ini termasuk ke dalam proses merencanakan kemenangan. Yang kedua, persiapkan dirimu sebaik-baik mungkin, dengan cara belajar setiap hari, dengan mengupgrade dirimu dan value-mu setiap hari. Dan yang ketiga, sehatkan jiwamu, pikiranmu, dan tubuhmu, karena dari sini akan timbul sebuah harapan, yang tentunya jika ditambah dengan pola pikir yang positif, itu yang akan membawamu cepat menuju kesuksesanmu. Oke, jadi sampai sini aja video ini teman-teman. Jika mungkin kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen mungkin di bawah buku apa yang aku akan bahas di video selanjutnya, di konten kayak dari buku ini. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax